oke kita punya soal ya terapi yang dapat diberikan sementara dalam menunggu kerja obat adalah oke kita langsung aja ya kalau kasus anemia tuh ini kan yang ditanya terapi ya bukan diagnosis anemia apa gitu nah kalau terapi ini kita cek HB nya cek HB ya ternyata HB nya tuh kurang dari 6 nah kalau kurang dari 6 berarti apa anemia berat ya anemia berat kalau anemia berat kita harus kasih ini ya trafusi nah ini jawabannya oke ini ada daerah kumtes daerah kumtes positif ini kita bisa curigai ini ya AIHA autoimun hemolitis anemia oke kita bisa lanjut ke soal yang kedua ya oke nah ini soal kedua ya soal wanita usia 23 tahun datang ke prakai dokter umum nah ini keluhannya ya lelah meskipun teristirahat cukup oke ya dia menderita SLE lalu pembahasan fisiknya ya ini teman-teman bisa lihat ya dia ada kunjungtif anemis ya splenomegalinnya negatif ya lalu hasil pembahasan penunjung didapatkan HB nya 6,8 nah ini ya kata kunci ini ya peritin menurun ya kalau peritinnya menurun ya pasti dia defisansi besi kalau anemia defisansi vitamin B12 biasanya dia vegetarian ya vegetarian biasanya artis gitu kan artis diet vegetarian gitu ya kalau IHA ini biasanya komitesnya di soal itu komites positif ya kalau thalassemia biasanya di kasus itu ada kayak saudaranya atau tamannya gitu ya saudara atau paman ya itu menderita serupa gitu ya serupa lalu biasanya kalau thalassemia ini ada organomegali ya organomegali itu kayak splenomegali ini kan dia ini ya negatif ya splenomegali kasusnya biasa anak-anak ya oke kalau penyakit kronis ini sesuai namanya ya biasanya dia ada paket kronisnya tapi disini vegetarian menurun berarti dia ADB ya anemia defisansi besi gitu oke nah ini seorang wanita usia 17 tahun ya oke 17 tahun ini keluhannya mudah lelah ya sering menantuk yang menantuk di kelas saya mengatakan tidak pernah mengalami keluar seperti ini sebelumnya di keluarga juga tidak ada oke tidak ada berarti kita singkirkan thalassemia ya dari pememasa fisik didapatkan tensi 100 ya konjunktifanya positif ya atrofi papilidah nah ini kalau udah atrofi papilidah positif nih ini ciri termasuk ciri dari ADB ya anemia defisansi besi fenomegalin gak ada oke ini HB nya 6,8 hasil pememasa peninjang yang akan didapatkan pada penyakit ini adalah ini semuanya keterkaitannya sama besi ya iron FHB berarti memang ini mengarahnya ke ADB ya jadi pembuat soal mengarahkan ke anemia defisansi besi nah kalau anemia defisansi besi itu serum ironnya itu serum iron sama fair hitin itu turun ya sedangkan TIBC ya total ini total index binding capacity-nya itu meningkat ya oke kalau misal kumtes kumtes positif ini biasanya di ini ya ini ya AIHA ya AIHA kalau cash ceiling cash ceiling biasanya di vitamin anemia vitamin B12 ya jadi ini salah ini gak mungkin juga gitu serum ironnya menurun TIBSnya menurun feritin meningkat kalau feritinnya meningkat ya bukan anemia adb sensibiksi ya bukan ADB nah ini feritin meningkatnya berarti ini bukan ADB kalau ADB ADB ada sensibisi itu feritinnya turun oh iya ini tadi TIBC itu bukan total index ya serik reksi ya total iron ya total iron binding capacity ya oke kita lanjut ke soal berikutnya oke soal selanjutnya ini kita dapat nih ya ini teman-teman bisa bacalah ya kita dapat hapusan darat tepinya ini normochrome normositer ya normochrome normositer berarti kita curiganya ya kalau gak hemolytic ya anemia hemolytic anemia wah anemia aplastik ya ini sering ya anemia yang lain ada juga ya cuman ini yang sering ya pemasai sum-sum tulang didapatkan hasil sum-sum tulang yang hiposeluler dan berlemak nah ini kalau udah hiposeluler dan berlemak apa nih ayo apa hiposeluler dan berlemak berarti dia aplastik ya anemia aplastik oke kalau anemia aplastik berarti transplantasi sum-sum tulang ya karena sum-sum tulangnya tuh rusak gak masalah udah bisa ngebuat hubby ya gitu oke nah ini untuk si anemia plastik itu kan ini ya dia sekali lagi ya sum-sum tulangnya tuh rusak jadi gak bisa ngebuat head blood cell ya gak bisa ngebuat head blood cell jadinya HB-nya turun jadi anemia karena sum-sum tulangnya rusak kita transplantasi oke soal selanjutnya anak laki-laki usia 9 tahun ini anak-anak nih ini sebetulnya pembahasannya udah ada ya disini ya teman-teman bisa lihat nah ini dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan sering masalah sejak 1 bulan terakhir ibu pasien mendapat lapor bahwa di sekolah anaknya sulit konsentrasi oke sulit konsentrasi ya kenapa nih sulit konsentrasi nah ternyata setelah kita cek pemvis atau pemaksa fisik ini atrofi papilidah ini ada ya ini kata kunci banget nih ini kata kunci untuk ADB ya ADB ada efisensi mesi tidak terdapat pembesaran organ kalau terdapat pembesaran organ biasanya ada di telasennya ya oke pasien nampak lebih kecil dari anak sosialnya pembesaran lab nah HB nya 7,5 ya white blood cell ini normal ya kayak 5 ribu sampai 10 ribu eritrosit 3 juta trombosit ini normal juga MCV 6,3 ya 6,3 ya MCH 15 berarti ini maksud apa anemia hipoprom mikrosite ya mikrosite hipopromik nah ini ADB nih apakah dampakan khas yang mungkin ditemukan pada pesendara pasien ya otomatis kalau anemia defisensi besi ADB itu kita bakalan ketemu yang namanya sel pensil sel pensil atau nama lainnya apa sigar cell kalau AW root ini kalau AW root biasanya di AML ini leukemia acute leukemia low blastic leukemia ya sickle cell ayo nah coba kalau di komentar nih apa ayo kalau target cell di thalassemia ya ini thalassemia thalassemia oke kalau ini megaloblast apa coba cari ya komentar apa megaloblast sama si kosa oke tapi kalau di soal teman-teman harus tahu ya si ADB anemia defisensi besi ini pasti sih cigar cell atau enggak dia sel pensil biasanya oke kalau si anemia defisensi besi cirinya itu serum ironnya itu turun ya serum ferritinnya juga turun sedangkan total iron binding kapasitnya itu meningkat ya karena ada penumpukan penumpukan lensa besi oke soal selanjutnya ya anak laki-laki usia 9 tahun ini boleh ibunya ke puskesmas oke ini sama ya soalnya tadi kan kita suspeknya ini ADB ya anemia defisensi besi ya nah anemia defisensi besi yang ditanya itu tata laksana ya nah kita sebagai dokter itu mau kasih apa gitu karena ini kan ini ya dia defisensi besi yaudah kita kasih besi ya nah biasanya tuh kita kasih ini ya ferrosulfat ferrosulfat karena ini murah ini juga bagus reparat FE ya berapa lama 3 bulan ya oke nah kalau kita kasih versi kalau HB-nya kurang dari 6 ya atau anemia berat ya anemia berat sedangkan pada kasus HB-nya 7,5 ya belum berat nah ini kasusnya ya perempuan usia 15 tahun diantar oleh orang tuanya datang ke poliklinik dengan keluar lemas dan pusing ini gejala dari anemia ya lemah letih lesu lunglay lemas pusing tidak ada riwayat demam ya oke oh itu tadi yang saya sebutkan itu ini ya gejala anemia ya harap teman-teman hapalah ya lemah letih lesu mulai itu ya oke ini kalau kita lihat dia pernah kena SLE 2 tahun yang lalu namun sudah berhenti berobat pembasan fisik ini ada konjunktif anemis sekolah RIP pilihan skafel yang 3 ya kita cari ini apakah kuncinya HB nya 5,9 oke 5,9 berarti sudah masuk ke anemia berat karena kalau anemia berat itu kan kurang dari 6 ya edokositnya ini normal ya edokosit itu normal 5.000 sampai 10.000 trombosit juga normal ya normalnya trombosit atau platelnya itu 150.000 sampai 400.000 ya hapusan darah tepi kita dapat normal chrome normal citer oke kalau normal chrome normal citer berarti kita curiganya ya kalau enggak anemia hemolytic anemia apastik gitu karena ini paling sering ini dua ini oke bisa juga anemia nyakit kronis ya kaitannya sama dia ngemecah red blood cell dia dipecah terus tapi pada kasus ini kita ketemui namanya test kum test kum positif tambah lagi normal chrome normal citer oh berarti ini pasti hemolytic ya kan hemolytic test kum yang positif yaudah autoimun gitu kalau anemia deficiensi besi ini biasanya dikasih tahu nih ferritin itu turun penyakit kronis ya harusnya ada penyakit kronisnya gitu ya telosemia ini kalau telosemia ya bisa ada ser target ser target habis itu di kasus itu ada keluhan serupa pada kakak gitu atau keluhan serupa pada taman dan dulunya itu di transfusi darah terus meninggal gitu nah biasanya kasusnya kayak gitu kalau anemia plastik harusnya dia negatif terus kalau anemia plastik itu semuanya turun kayak HB turun leokosit turun leokosit turun biasanya ini turun semua kalau leokosit itu kan dia semuanya turun kecuali leokosit dia leokositosis oke semoga paham oke kita lanjut lagi ke soal berikutnya oke lanjut ke soal berikutnya nah ini perempuan dibawa ke puskastrasi yang teluran pucat tidak nampak ini pucat dan lemah sejak satu bulannya lalu keluarga pasien adalah vegan oke vegan nih vegetarian vegetarian kalau vegetarian biasanya B12 ya vegetarian oke habis itu ini ya nadinya suaksila dan konjunktif anemis hasil HB3 anemia MCP 119 oke nanti masuk apa nih kalau MCP 119 nanti dia ini ya megaloblastik oke kalau anemia ini makrositik atau ini kan termasuk ke megaloblastik ya berarti kita curiganya kalau enggak anemia defisensi B12 ya kita curiga anemia defisensi B9 nah kalau pada B12 ini biasanya kasusnya vegetarian 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 ya kelainan gaster atau biasanya ada ini operasi gaster operasi lambung yang ngecilin gitu ya ngecilin ini 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 anset steroid kalau deficien asam folat ini biasanya kasusnya ibu hamil ya ibu hamil makanya ibu hamil itu harus dikasih asam folat ya asam folat oke jadi jawabannya yang C nah ini ya anak laki-laki usia 7 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan ruang sering terlihat pucat dan lemas sejak usia 1 tahun pasien sering pucat dan sering mendapatkan transfusi darah oke transfusi darah ya berarti ini ada kelainan di darah rewayat paman pasien sering mendapatkan transfusi darah tetapi sekarang sudah meninggal berarti rewayat keluarga ini positif ya pertama kasusnya ini anak anak terus keluarga ya saya langsung sikit keluarga positif ya transfusi darah nah ini nyata banget ya transfusi darah oke kasusnya habis itu meninggal nih keluarganya ya rewayat paman pasien sering mendapatkan transfusi darah tetapi sekarang sudah meninggal ini arahnya thalassemia ya sudah jelas banget ya dari pemeriksaan fisik tampak konjunktif anemis kelera ikterik hepar tiga jari oke nah hepar ya pemasan lab didapatkan HB nya 6 6 leopositnya ini normal ya komposit juga normal apakah pemasan lanjutannya dipengadulkan untuk mendianosis kasus di atas nah ini kita tuh curiganya ini tuh telassemia kenapa ya karena pertama pasiennya pasien anak pasien anak keluarganya positif berarti kayaknya genetik kan kita curiga dulu belum final ini telassemia terus ada transfusi darah kita curiga telassemia kita buat memastikan ini benar-benar telassemia apa nih kita cek elektroforesis HB kita cek apakah ada kelainan pada rantai alpha atau rantai beta gitu ya untuk telassemia ini dia autosomal recessive lalu untuk kumtes kumtes biasanya kita untuk cek autoimun hemolytic aminia kalau pember samsung-samsung tulang ini bisa kalau ada MCP di kasus ini bisa kalau normocom normocitar oke kita lanjut ke soal berikut oke ini soal selanjutnya ya seorang anak usia 18 tahun oke 18 tahun ya diantar ibunya ke UGD rumah sakit dengan keluhan pingsan beberapa saat sebelum ke rumah sakit pasan sering pingsan dalam satu minggu terakhir disertai keluhan nani musih berdarah dan muncul lebam-lebam di kulit tangan dan pahal pasan juga mengeluh badan lemah lekas capek ya kayaknya capai dan badan-badan pasan sering terkena flu dalam satu tahun terakhir dari pemvis ini konjunktifannya anemis ya karena darah ini bisa cek pemasan paru dan jantung dalam batas normal oke berarti kita singkirkan ya penyakit-nyakit jantung atau paru pembesar hepar dan dia terhabat membesar oke ini pasiennya tuh ini sering pingsan sering pingsan kelenggusi berarti kita ancurkannya ke darah gitu kan apakah mungkin pembukuan darah atau kekuangan darah gitu atau apa setelah kita cek-cek oh ada pemasan pembuk 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 epah dan lian ini membesar gitu kan apakah kaitannya sama hemolisis gitu kan kita baca lagi nih ya kita cek HB-nya 4,9 oh ternyata ini anemia berat nih ya kan leukositnya turun ya kan leukositnya turun oke HB-nya turun leukosit turun juga tuh ya leukosit turun leukosit berapa normalnya 5000 ya 5000 5K ya sampai 10K 5000 sampai 10.000 turun juga nih LED 75 trombosit 55 trombosit turun juga tuh ya trombosit gak ada yang meningkat ya trombosit turun juga ya nah kalau semuanya turun ini kita namakan dengan pansito genia ya ini khas pada aplastik ya kalau hemolitik nah ya bilirubinnya disinggung juga ya terus biasanya kalau anemia aplastik biasanya disoalnya tuh ada reticulocytosis 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 kalau anemia deficiensi besi biasanya feritin feritin itu turun kalau anemia megaloblastik biasanya disoalnya ada MCP lebih dari 100 ya entah itu 110 gitu 120 gitu ya atau 117 gitu ya kalau anemia pas keperdarahan ya contohnya biasanya ya kayak ada ini gitu kan ada pasien pas keperdarahan entah itu kayak KLL gitu kan trombositnya meningkat otomatis pas keperdarahan ya oke mungkin itu ya kita coba soal berikutnya soal berikutnya oke nah ini ya soal selanjutnya soal anak usia 5 tahun ya dibakau GD dengan keluhan pocat sejak 1 bulan yang lalu kakak pasien juga mengalami hal yang sama dari pemasan visi didapatkan anemia anemic ya anemic positif burmur gestol nah ini ya teman-teman bisa baca ya oke ini pemeriksaan lab ini HB nya 5,2 ya berarti apa anemia berat ya anemia berat oke anemia berat ya leukosid 7,300 ini normal ya matokrit ya 5,8 trombosit normal juga ya MCP nya nah ini MCP ya MCP nya 5,3 MCP 5,3 berarti hipochrome hipochrome mikrositer ya hipochrome atau hipochrome mikrositer oke kalau ini hipochrome mikrositer hipochrome mikrositer dan isopheiculostosis ringan polikromasia oke kalau kita ketemu ini pemeriksaan lanjutannya itu tuh kita harus cek serum ya serum airan serum airan kayak gini ya nah ini 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 alur diagnosa ya jadi kalau kita punya MCP nya tuh turun ini kan turun ya 80 sampai 100 itu kan normalnya ya kan kalau kurang dari 80 kurang dari 80 ini masukkan mikrositik hipochrome ya hipochrome mikrositik mikrositik hipochrome langkah lanjutannya apa basis serum ya atau serum FE kalau kita punya kasus nih misal MCP nya 93 dia 93 ya berarti kan normal sitik normal chrome langkah lanjutannya apa kita cek kretikulosit gitu ya kalau misal MCP nya di kasus ini 117 fitik ya nah biasanya kita cek ini ya ini ya defisensi volat sama B12 B12 biasanya kita pakai tes ceiling ya tes ceiling buat mengetahui B12 gitu oke nah ini ya soal kita selanjutnya nah ini kata kuncinya sudah di book ya seorang anak 7 tahun dibawa orang tuanya ke dokter nah oke langsung aja lah ya ke kata kuncinya ini kunjung tifanemis hepat tabah dua jari dibawa akun kesta lians kata kalau dalam skavnar ini biasanya mengarah ke parasemia ya tapi kita curiga dulu ya oke dari pemersal lab HB nya 8 HCT 32 leukosit 4600 leukosit nya turun ya HCT nya turun juga ya HB nya turun juga trombosit ini trombosit nya normal ya hapusan darah tepi terdapat gambaran hipokermikrositer oke hipokermikrositer ya kita curiga ADB ADB anemia defisensi besi sama thalas 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 semia l nya 1 ya oke ada sel target yaudah ini pasti thalas semia ini khas ya pada thalas semia oke thalas semia itu ini ya hemoglobinopati ya ada kesalahannya pada hantai alpha atau hantai beta kalau defisensi besi harusnya bukan sel target tapi sel pensil kalau di kasusnya hipokermikrositer dan sel pensil yaudah kita pilih defisensi besi kalau defisensi asaf olat biasanya kasusnya ini ya makrositik biaya MCP lebih dari 100 ya makrositik biaya defisensi asaf olat biasanya kasusnya ibu hamil gitu ya makanya ibu hamil harus dikasih asaf olat kalau B12 biasa vegetarian vegetarian atau artis gitu kan artis lagi diet artis lagi diet sayur sayuran aja kalau autoimun biasanya ada kumtes 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 ini buat cek autoimun biasanya di autoimun hemolytic anemia nah ini ya contoh kasus untuk makrositik ya MCP nya lebih dari 100 disini MCP nya 110 ya MCP 110 berarti apa anemia makrositik ya makrositik atau makrositik nah ini ceriganya kalau enggak B12 ya B9 gitu disini yang yang ini ya yang ada ini megaloblastik ya makrositik atau megaloblastik sebetulnya ada juga yang non megaloblastik cuman ini karena disini megaloblastik aja yaudah kita pilih megaloblastik karena kalau anemia plastik ini dia di normochrome normochrome normositer ya normositer oke kalau pekitronis normochrome normositer juga ya di 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 ini ya MCP kurang dari 80 ya kalau ini 80 sampai 100 atau normochrome normositer ini micositer ya kalau ini kurang dari 80 juga ya micositer juga 10 nih yaudah megaloblastik gitu ya ini ya MCH nya ya kita abaikan aja ya kita perlu MCP oke nah ini ya contoh soal kita ya ini udah jawabannya anemia defisiensi besi ya ini atrophy papilida nah ini gejalanya koilonikia koilonikia ini kuku kayak sendok ya bentar ya kakak cariin gambarnya ya dia inget gitu koil ya koil nah ini ya contoh dari koilonikia koilonikia ini ya kayak sendok ya dia ini kayak kayak gini lah gambarnya kalian bisa lihat lah gitu ya sudut bibir pecah-pecah nah ini leoposidnya normal komposid juga normal Hb-nya turun ya Hb-nya turun MCV-nya 65 turun ya MCA-nya juga turun ini pasti jelas lah ya kalau 2 ini turun ya berarti hipokrom mikrosite ya oke defisensi besi ya kena gejala ini atau anfa pedidah koilonikia ini khas banget ya kalau di defisensi safolat ya sekali lagi ini biasanya kasusnya hamil ya Mb-12 vegetarian gitu hapalin ya vegetarian kronik ya harusnya disini ada yakit kroniknya ya di atas oke guys mungkin sekian video yang dapat kakak buat kalau semisal ada yang salah ada yang keliru boleh di komen ya di komen karena kakak pun juga masih belajar ya kalau ada yang salah maaf dimaklumi ya oke kita sama-sama belajar oke sampai jumpa di video selanjutnya bahagia selalu ya semoga hujannya lancar amin oke bye-bye jangan lupa subscribe ya ya anggap aja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian bye anggap aja